Tebalik, tebalik, aduh, aduh, sakit, sakit, aduh, kena lagi, aduh, 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 aduh. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Harry Sejaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali bermain Dread Up dan menyambung part yang kemarin, sekarang sudah part 5. Nah, kita akan load game. Pada kesempatan kali ini Kita akan mencari urban-urban legend Yang ada di kota Mount Distris ini guys So stay tune Kita akan lihat dimana-mana saja Urban-urban legend yang ada di kota Mount Distris ini Oke guys So guys Jadi terakhir kali kita sudah sampai Checkpointnya disini Kita sekarang akan pergi lihat-lihat kampung ini sebenarnya apa Oi katanya Kamu dengan peramal Keren 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 Kalau ada yang ganggu kamu Katakan kamu di bawah proteksi saya Bagus Keren sekali Eh ketawa RT Hai Chin Kamu temannya Si Fortenteller Kalau kamu mau Kecantikan Masa kecantikan Datang dan cerita sama saya ya Saya akan bantu kamu menemukan inner beauty kamu Keren sih Ketua RT tapi kok gini ya Aduh oke So her friend is my friend Temannya ada temanku Wuih Oke disini guys Kita lihat-lihat dulu Jangan ke sana Oh ini ambulan guys Kalau gak salah ini si Urban legend juga guys Nah kan Tapi kita belum bisa foto guys Jadi pertama-tama kita harus nyari Anak kecil guys Yang berbaju pramuka gitu Saya udah tau Kemarin di part 2 atau 3 Saya udah ketemu sama dia Oke ini gak bisa interact Oke guys Oh jadi ini ada jembatannya guys Jembatan penghubung Waduh guys Inilah tipe-tipe semua ini di Indonesia guys Oke kita akan cari Anaknya Itu dia guys Jadi anak-anaknya itu Ada di seberang dari Rumahnya si Linda ya Kalau bisa dibilang Rumah Linda kan Masuknya dari sebelah sini Ada di sini So anaknya ini ada di Seberangnya aja Wow Jangan sembunyi di belakang orang Kayak gitu katanya Val Apa yang kamu akan dikatakan Kamu siapa Illustrious Yang paling keren Paling terkenal Banyak deh Banyak Urban Legend Historian Jadi dia suka Setelah Urban Legend Professor Mona Oke that's a lot of OMG right Saya bisa Memberitahu kamu Pandangan di mata kamu Kamu pasti Penasaran terhadap karya saya Oke saya akan menjelaskan Saya mengekspestigasi Urban Legend Untuk membuktikan bahwa Fenomenal Supranatural Bukan hanya rumor Kananya Oke Tapi Teman-teman Universitas saya Universitas saya Gak setuju Mereka bilang Supranatural itu Gak ada Tapi hanya Cerita dongeng kuno Jadi saya Saya Bertekad untuk Membuktikan bahwa Mereka salah Oke Banyak orang Yang mengklaim Bahwa mereka bisa Melihat Sayangnya Mereka hanya Delusi Berhalusinasi Jadi saya Berdiri di depan Bahwa Saya percaya Evidence To support Our belief Oke Jadi dia Udah bicara Biasanya udah bicara Udah bisa guys Contohnya ini ya Kan Oke Oke Dapat satu guys Apa yang kamu lakukan Berikan saya Kasih saya lihat Bagaimana kamu melakuin Eureka Ini dia Ini proof Kamu sangat berkemungkinan Untuk mendapat Global Legend Tolong pumpulkan Untuk saya Foto-foto Seperti ini Katanya Oke Oke Siap Thank you Thank you Amat saya Linda Oke Datang dan Cari saya ya Kalau kamu punya waktu Untuk membuktikan Urban Legend Itu adalah Hal yang Nyata Baik Siap Kita lihat Augustpedia Urban Legend Belum ada Kundilana Dreadlings Kerasukan The Goran Ini maung Semalam Ini pocong Oke guys Sekarang kita Cari Urban Legend Dulu Kalau gak salah Kita ke Copy Shop Dulu lah Kalau gak salah guys Di Copy Shop Ini ada Urban Legend Copy Shop Ya Copy Shop Dimana Copy Shop Yang kayak Sarba-Sarba gitu Oh itu dia Wow Kapan lagi guys Ada anjing Ada kucing Nonton Tapi manusia Nggak ada Enak juga Dia main lagunya What's happening What's the crash bro What happened Midnight Nobody's around I was quite drunk I was quite drunk And joweling Tiba-tiba Suara sepeda motor Datang Yang saya tahu Saya Terbaring Dengan kaki yang patah Freak accident Kecelakaan Freak It's just a rumor Cuma rumor Kamu terlalu Mabuk untuk mengingat Mysterious motorbike In the midnight of the night Sun is resting Ini si Linda Mau cari Apa yang harus Aku harus sampai midnight Sampai tengah malam Inside the Copy Shop Maybe Di dalam Copy Shop Waduh Si Linda mau ke Copy Shop Notsnya Notsnya ngapain Curious I heard about a rumor Kan Si Linda ini Ada aja Oke guys Kita ke dalam Copy Shop Nya aja Ini Harusnya Disini ada Urban Legend Harusnya ya Oke kita Stay di dalam Copy Shop Kita tunggu Beberapa saat guys Nah sudah malam Ya bentar kali Malamnya ya Oh ini Gak ada apa kan Yang besar-besar itu Yang nge-smackdown orang Nah guys Kalau gak salah Kita harusnya Tunggu di jalan Ada motorbike Yang akan lewat katanya Siap-siap Nah ini dia Ini dia Nah 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 Dapat Kita lihat guys Nah itu guys Ih seremnya guys Nah ini guys Nah ini guys Sekarang bisa kemari New location accessible Kita lihat lokasinya Yuk Back taxi kan Kita bisa kesini Kita pergi Oke guys Jadi Ada ojol yang nganterin ya Oh ojolnya bilang apa ini Ada ya ojol tengah malam gitu guys Ada Ternyata Kalau di Indonesia kan Kalau tengah malam Udah gak boleh lagi kan Beroperasi ojol Kalau gak salah Batasnya sampai jam 10 malam Wih ojolnya kenapa ini Start the combination with the driver Sit back Apa katanya Wuih Gak usah takut Gak usah takut Oke oke gak takut Jangan takut Aku gak akan menakuti kamu Oke siap Aku hanya mau bicara Katanya Oke Bicara lah bicara Silahkan It's quite lonely Sendirian Jadi Apa ya Jadi hantu katanya Belum kenalan Belum kenalan Oke Nama gue Dai Dai Lihat guys Dia naik motornya ngeri kali Kenceng The fastest guys In Mountain Street Yang paling kencang Adanya di Mountain Street Oke Siap Kencang tapi Jangan Rump-rump kan Sekarang kamu liat saya Sekarang kamu enggak Kan kan hilang Jadi kayak mana dong Lari-lari pula dia Jadi ini yang bawa siapa Gila memang Not impressed Belum terkesan Right What is it do you want Dari dulu Dari dulu saya mau kenal Oke Ini udah Nggak kenal Wah Cewek ini keren Mungkin saya bisa Cerita tentang Cerita saya Oke cerita lah Cerita Cerita Kayaknya pocong ini baik Jadi saya Berdoa kepada Dewa Dewa balap Hah? Dewa balap? Boom Kamu disini Apa pula Dewa balap? Apakah mau cari dengan Cerita saya? Oke Boleh Boleh Silahkan Oke Why not Dulu Gue tinggal bareng sama Buka penyokap Tapi Semuanya Lalu berubah Oke Jadi dulu Mereka adalah keluarga Yang happy Sekarang Udah berubah Katanya Ada yang terjadi Pama saya Mempunyai sebuah hotel Oke Dia punya hotel Jadi Wah termasuk orang kaya Dia guys Yang paling keren Di town Oke Dia punya hotel Itu yang paling Berarti paling keren lah Di kota tersebut Bisnisnya Went downhill And so Was my family Downhill ini bangkrut Ya guys Depth or peeling Ada hutang dimana-mana Mapa Fought a lot Berantem Saya gak bisa Menghadapi itu semua Lagi Katanya Oke Jadi saya Lari dari rumah Ini pocongnya Oke Kiri ke kanan Liatlah Kepalanya Lagi Lagi In the street I found my true talent Saya beruntung Saya menemukan Talent Saya di jalanan Badass Illegal Racer Seorang Illegal yang keren Aduh Keren Dari mana Gak boleh Ditiru Guys Kalau balapan Itu di jalanan Mendapat Uang Dan reputasi And then Ini terjadi Kenapa dia Pentok-pentok Kepalanya Satu malam Ketika Racer Sudah Sudah Mau selesai Saya hampir Menyentuh Garis Finish Saya tanya Dia udah Mau Menyentuh Garis Finish Kemudian Saya Melihat Tangan Besar Hijau Datang Dari mana Entah Mana Itu Katanya Mau Nangkep Saya Oke Dia Nangkep Kamu Dan Kemudian Gila Gila Kanan-kiri Kanan-kiri Saya Kehilangan Kayaknya Saya panik Kehilangan Kontrol terhadap Sepeda motor saya Dan boom Oke Boomnya Kenapa Darah Di mana-mana Saya gak bisa Merasakan tubuh saya Ya iyalah Jatuh guys Secara dia Membalap Kayak Semua terjadi Semua menjadi hitam Matanya Oke 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 Saya Bangun Dan menungkan Diri saya Seperti ini Oh Lihat Lihat Matanya Sorry Saya gak tahu Oke Siap Didengar Tanpa Takut katanya Jadi Ya iyalah Kamu Kamu Udah Mati Gak Bisa Mati Lagi Dia bilang Dia bisa Racing Tanpa Peduli Dia mati Atau enggak At last Pada akhirnya Saya bisa Mengeluarkan Itu dari Dada saya Makasih Makasih udah denger Lelinda Siap 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 Oke 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 Menegangkan Juga Sih Guys Wah Kita sampai Di kuburan Kenapa Nih Gue geter Geter Rest in peace Die Maybe We ride Together Again Someday Oke Jadi dia Disini Oke guys Katanya Disini Ada Urban Legend Coba Kita Cek Aduh Dilarangin Makam Orang Oh Itu Kenapa Siapa Ini Bang Jangkung Aduh Ini Gambling Edis Ini Orang Orang Yang Suka Judi Jadi Kayaknya Dia Mungkin Mau Judi Togel Oke Katanya Disini Ada Katanya Katanya Disini Ada Ada Urban Legend Tapi Di mana Ya Oh Itu Patungnya Kalau Gak Salah Dipatungnya Guys Jadi Kita Harus Deketin Kayak Mana Ini Kayak Mana Ini Apa Yang Mau Dipoto Oh Ini Dia Disini Guys Mana Mana Ini Oke Dapat Kita Cek Jadi Urban Legend Di Urban Legend Kali Ini Saya Cerita Ya Guys Nah Gak ada Yang Tahu Bahwa Asal Hantu Ini Dari Mana Ini Adalah Urban Legend Yang Menceritakan Jakarta Di Tahun 90an Kepercayaan Mengatakan Bahwa Hantu Ini Hilang Di Kuburan Kemudian Ingin Mencari Kembali Ingin Mencari Kembali Asal Kuburan Dimana Oke Jadi Itu Guys Kemudian Yang Kedua Kita Pelan Pelan Cari Lagi Guys Ini Adalah Kecil Kenapa My best friend Is Siapa Itu Kayaknya Kayaknya Apanya Oke Guys Kita Cari Lagi Oh Itu Ya Oh Ini Guys Bayinya Bayinya Oke Waduh Dalam Kedelantungan Semua Guys Aduh Aduh Kita Lihat Oke Nanti Saya Cerita Guys Oke Guys Jadi Ini Adalah Oke Guys Jadi Ini Adalah Oke Guys Oke Guys Jadi Ini Adalah Seorang Anak Kecil Yang Dia Ditabrak Oleh Pengendara Motor Yang Tidak Bertanggung Jawab Nah Ceritanya Si Anak Kecil Ini Lagi Di Jalan Raya Kehilangan Bonekanya Nah Karena Dia Mau cari Kejalan Raya Bonekanya Eh Dia Melihat Ketabrak Oleh Seorang Pengendara Motor Yang Tidak Bertanggung Jawab Pengendara Motor Itu Lari Nah Sisa Anak Ini Anak Ini Kata-kata Terakhir Yang Adalah Bilang Dimana Boneka Saya Anak Ini Bernama Uchi Nah Jadi Bonekanya Itu Tidak 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 Secara Accident Jadi Dari Accident Itu Dari Kecilakan Itu Banyak Yang Menjadi Saksi Mengatakan Bahwa Ada Cewek Misterius Kecil Yang Bermain Dan Kadang Menemukan Sesuatu Oke Guys Mulai Mengerikan Setahu Saya Hanya Ada Dua Urban Agent Disini Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Mount District Baik Ya Mengerikan Sekali Ya Oke Kita Sudah Sampai Sekarang Kita Pelan Pelan Nyarinya Disini Oke Disini Ada Beberapa Urban Legend Ya Guys Kalau Nggak Salah Disini Satu Di Sekolah Ada Dua Di Sekolah Dua Atau Satu Nanti Kita Pelan Pelancari Guys Oke Guys Jadi Kita Ke Belakangnya Kos-Kosan Linda Kos-Kosan Linda Kan Disana Nah Disini Kalau Nggak Salah Ada Urban Legend Ya Guys Nah Ini Dia Ini Guys Nah Oke Kita Sekarang Cerita Lagi Color Ijo Nah Guys Color Ijo Ini Terkenalnya Adalah Hantu Yang Suka Mencuri Mencuri Pakaian Dalam Wanita Oke Abis itu Dimana Lagi Guys Oh Di Di Pasar Ada Satu Di Pajak Kita Pergi Ke Pasar Dulu Eh Salah 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 Pasar 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 Kita Bisa Lewat Belakangnya Nggak Ya Oh Nggak Bisa Guys Oke Ini Pasar Impress Ya 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 Di Sini Masuknya Inilah Guys Ya Kemarin Malam Malam Kemari Guys Ini Ya Ini Dia Ini Kita Foto Guys Kita Cek Guys Ghost Media Urban Legends Mana Tadi Clap Head Ghost Jadi Ini Adalah Hantu Yang Tidak Bermuka Guys Tidak Berwajah Jadi Hantu Ini Dia Biasanya Menjual Menjual Kacang-kacang Yang Direbus Itu Kacang-rebus Tapi Di tempat Yang Aneh Ya Di tempat Yang Jarang Orang Lewat Gitu Oke Guys Kita Lanjutkan Sekarang Kalau Nggak Salah Di Sekolah Juga Ada Kita Pergi Sekolah Dulu Baik Taksi Arowana Yes Kita Di sekolah Yang Itu Ada 777 Mister Gepeng Oke guys Ini dia Berhubungan Dengan Angka 777 777 Yang 7 kali Jika Seseorang Berani Untuk Menelpon Angka tersebut Katanya Mister Gepeng Akan Halloween Akan Menjawab Dan Menawarkan Bag Yang Berisi Banyak Uang Tapi Money Itu Ditaruh Di Random Kamar Mandi Nah Money Itu Kalau Diambil Akan Dibayar Dengan Harga Nyawa Jadi Sama Aja Guys Dapat Uang Tapi Bayar Nyawa Bagusan Nggak Usah Oke Oke Sekarang Kita Akan Pergi Ke Rumah Sakit Kalau Nggak Salah Di Rumah Sakit Itu Ada Kalau Nggak Salah Di Rumah Sakit Itu Ada Satu Lagi Urban Legend Yang Kemarin Saya Kasih Lihat Dia Di Lantai Ada Darah Darah Rumah Sakit Kosong Nggak Ada Yang Datang Hebat Masyarakat Indonesia Anti Sakit Sakit Nah Ini Dia Oke Guys Kita Lihat Ceritanya Urban Legend Sustel Ngesel Sustel Ngesel Adalah Urban Legend Yang Terkenal Banyak Cerita Tentangnya Ya Ada Dua Sumber Tentang Cerita Ini Yang Pertama Sustel Ngesel Datang Dari Sebuah Cerita Dimana Dia Bekerja Di Sebuah Rumah Sakit Satu Satu Malam Ketika Sif Dia Secara Brutal Dibunuh Oleh Seorang Dokter Yang Tidak Diketahui Karena Ketidak Jelasan Kematiannya Dia Datang Kembali Dan Menghantui Sebagai Suster Ngesel Dengan Kakinya Yang Ditarik Diseret Seret Yang Kedua Ini Adalah Seorang Suster Yang Bekerja Di Rumah Yang Tua Dia Memanipulasi Jadi Dia Melakukan Tindakan Yang Tidak Terhadap Pasiennya Sehingga Kejahatannya Ini Tereksploitasi Terketahui Nah Jadi Ada Yang Marah Oke Jadi Itu Susah Ngesel Guys Ngeri Setahu Saya Di Dalam Sini Oh Tidak 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 Selanjutnya Kita Akan Mencari Sebuah Ambulan Guys Dimana Itu Dekat Dengan Rumahnya Si Peramal Yang kemarin Dari Belakang Ini Kita Jalannya Oke Kita Pergi Dulu Jalan Lewat Samping Sini Jalan Jalan Samping Samping Sini Samping Sampai Disini Kemudian Kita Masuk Ke Gang Ini Tapi Kita Ambil Gang Yang Satunya Lagi Sudah Betul Dan Disini Oke Dia Jadi Ini Dia Oke Jadi Kita Lihat Urban Legend Yang Selanjutnya Cerita Tentang Ambulan Ambulan Ini Bandung Katanya Urban Legend Oke Jadi Ambulan India Katanya Nganter Badis Mungkin Jenajah Jenajah Gitu Ambulannya Kembali Ke rumah Sendiri Tanpa Diminta Jadi Ambulan Ini Mengendari Sendiri Tanpa Awak Atau Tanpa Driver Sehingga Ambulan Ini Ditinggalkan Oleh Orang Sendirian Gak Ada Yang Berani Lagi Untuk Memindahkan Ambulan Ini Oke Jadi Ini Adalah Yang Terakhir Semoga Ketemu Setau Saya Di Sekitar Sini Wah Itu Ada Polisi Guys Apakah Kalian Tahu Sesuatu Yang Menyelong Sekolah Kita Ada Hantu Perempuan Katanya Betulan Loh Katanya Ada Aneh Aneh Katanya Semamat Membatalkan Semua School Karena Gak Mau Insiden Terjadi Oke Oke Kamu Ikut Gak Aku Gak Tahu Mama Saya Dia Udah Tolak Deluan Kamu Pengecut Takut Kamu Terlalu Lemah Bro Oke Kamu Mau Join Yeah Why Not Cool Let's Go Oke Langsung Pergi Oke Wah Safe Point Gelap Guys Oke Kita Ini Kenapa Aku Udah Mengingatkan Mereka Ada Wanita Psyko Di Kelas 2A Oke Kita Harus ke Kelas 2A Waduh Mereka Lari Ada apa Ini Penakut Loh Kalian Semua 2A Kelas Kita Loh Guys Oke Kita Ada Yang Nangis Guys Suaranya Ini Merah Loh Ini Merah Loh Aduh Dia Ngapain Dia Ngambil Cutter Loh Guys Oke Masuk Wuh Dia Hilang Dia Hilang Oke Kita Lihat Apa Dia Tulis Dia Tulis Randy Love Asi Oke Guys Kita Ngetahu Dia Ngapain Sebenarnya Oke Kita Cari Dia Dimana Gak Ada Ikuti Suara Gak Ada Dimana Dia Suaranya Suaranya Mengerikan Suaranya Mengerikan Ini Makin Dekat Harus Dari Sini Enggak Gak Ada Enggak Ada Di atas Dah Enggak Ada Waduh Disini Guys Kan Oke Dia Ngapain Aduh Dia Terbalik Terbalik Terbang Terbang Aduh Ini Apaan Kita Lihat Inventory Twisted Love Letter Sebuah Surat Cinta Katanya Oke Randy Asi Oke Kita Cari Lagi Dia Dia Kemana Akses Dia Agak Jauh Jauh Si Ya Kita Cari Dia Kita Anti Takut Kita Tak Gentar Mana Dia Suaranya Suaranya Yang Kali Ini Serem Lah Guys Makin Serem Makin Serem Mana Dia Oh Itu Dia Itu Dia Itu Dia Ngapain Dia Oke Dia Dia marah Dia marah Dia marah Dia marah Oke Dia marah Oke Dia marah Dia marah Dia kemana Aduh Aduh Oh Dia menghindar dengan sangat baik Aduh Sakit 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 Aduh Dia menghindar Aduh Aduh Itu cutter Guys Kena lagi Aduh Kena lagi Kena Marah Dia Ah Gak Kena Lagi Kena Mati Marah Dia marah Dia marah Kenapa Kenapa Aduh Aduh Apa Ini Wah Ada Bercak Darah 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 Jalannya Kemana Oke Kita ikuti Kayaknya Jalannya Ke kelas 2A Ya 2A Naik 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 Oh Kayaknya Dia Dijatuhin Dari sini Jadi Ditarik Diseret Aduh Dia jatuh Dia kebelakang Ngapain dia Dia mau dorong saya Ya Oke Kita lihat Oke Dia Kita lihat Muka Mengerikan Sekalian Lihat Muka Wah Lihat Lihat Oke Apa Dia suruh Kita ngambil Kita lihat Dulu Muka Ya Guys Ngeri Guys Ngeri Guys Oke Ambil Apa Yang harus Kita ambil Oh Ini Dia Foto Pas Mereka Masih Pacaran Guys A Thorn Locals Photograph Oke Dia Gitu Aja Lah Habis Nambil Hilang Oke Kita Lihat Ghost Pedia Kita Ada Nambah Ada Juri Amuk Guys Kita Kembali Dulu Kem Mount District Lagi Mengerikan Guys Jadi Guys Sepertinya Ini Aja Urbanizer Yang Bisa Saya Temukan Untuk Sementara Waktu Ini Jika Ada Ada Yang Kurang Atau Ada Yang Saya Lewatkan Tolong Kamu Komen Di Bawah Kamu Share Komen Di Bawah Terus Kamu Kasih Tahu Saya Dimana Urban Legend Yang Belum Saya Temukan Apakah Mungkin Saya Belum Sampai Episode Sana Jadi Untuk Video Kali Ini Kita Sampai Disini Dulu Untuk Mencari Urban Legend Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Don't forget Like Sampai 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 Sampai